Bikin Nikita Mirzani histeris, Dito Mahendra cucu jenderal kepercayaan Soeharto dan bukan orang sembarangan. Untuk menyanggah tuduhan yang disampaikan oleh pihak pelapor, dan berdasarkan data, bukti, informasi yang kita punya, kita yakin bahwa apa yang ditutupkan adalah sesuatu yang tidak mendasar, dan hingga saat ini pun sulit untuk dibuktikan oleh pelapor, sehingga penyidik, seolah-olah karena itu proses penyidikan ini hingga saat ini masih terus berjalan. Dan menjadi kemenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Sangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan, karena sudah tahap 2 penahanan keralih menjadi penahanan penjaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022. Tidak ada pelakuan yang istimewa untuk pembani kita, kehidupan kita isofis saja. Untuk pembani kita, ambillah baik-baik saja, dan juga sehat, dan ambil juga tadi, kami dapet laporan juga dari tugas wanita, ambil juga bisa berbawa dengan yang lain. Secara kecewa tentu, secara manusiawi kita sangat kecewa ya, biar bagaimana kan secara penahanan itu kan diatur, terutama tidak akan diduga akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Ya tidak mungkin barang bukti dilangkan, sementara barang bukti kan sudah ditahan semua. Tapi kita tetap menghargai, menghormati kewenangan yang dimiliki oleh jaksa, dan kita juga dari teman-teman ini, tim hukumnya Nikita Mirzani, tentu juga punya hak dan kewenangan. Selebriti Nikita Mirzani resmi ditahan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Ia diamankan di rumah tahanan rutan kelas 2B Serang, Banten pada selasa 25 Oktober 2022. Hal ini bermula saat Nikita Mirzani mengunggah dua gambar yang diduga Dito Mahendra di Instagram miliknya. Unggahan tersebut telah ia edit dengan menambahkan kata-kata yang diduga mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Akibat dari perlakuannya, Nikita menjalani penahanan selama 20 hari sampai berkas-berkas perkara dinyatakan lengkap yang kemudian akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari Serang. Sebelum ditangkap, dirinya tampak histeris dan merasa tidak terima atas penahanannya tersebut. Siapa Dito? Siapa Dito? Siapa dia? Nggak mau, nggak mau ditahan, kata Nikita Mirzani berteriak. Melansir dari beberapa sumber, pemilik nama Mahendra Dito Sampurno ini mempunyai hubungan dekat dengan penyanyi Indonesia Nindi Ayunda. Ia juga dikenal sebagai pengusaha yang cukup sukses dari keluarga kaya raya. Sebagai informasi, Dito Mahendra disebut berasal dari keluarga terpandang dan cukup disegani pada zaman Orde Baru. Rupanya, kakek Dito Mahendra, yakni Brigjen Sampurno, merupakan orang kepercayaan keluarga Cendana. Hal itu terbukti pada zaman Soeharto bahwa Brigjen Sampurno sempat menempati posisi yang cukup strategis. Di antaranya sempat dipercaya sebagai atase kebudayaan RI di Norwegia dan Kuala Lumpur, Malaysia. Tak hanya itu, Mendiang Sampurno sempat ditunjuk sebagai pengelola TMII selama 18 tahun. Saat itu, posisinya yang diembannya tak tanggung-tanggung, yakni sebagai general manager. Untuk menyanggah tuduhan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Dan berdasarkan data, bukti, informasi yang kita punya, kita yakin bahwa apa yang ditutupkan adalah sesuatu yang tidak mendasar dan saat ini pun sulit untuk dibuktikan oleh pelapor. Sehingga penyidik, oleh karena itu, proses penyidiknya itu. Sehingga saat ini masih terus berjalan. Dan menjadi kemenangan dari penyidik untuk bisa melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan pasca 24 jam tersebut. Sangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan. Karena sudah tahap 2, penahanan kekuali menjadi penahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022. Tidak ada pelakuan yang istimewa untuk embani kita, sejati-jati kita SOP saja. Meminta embani kita ambillah baik-baik saja dan juga sehat. Dan ambil juga tadi, kami dapat laporan juga dari tugas wanita, ambil sudah bisa berbawa dengan yang lain. Kecewa tentu, secara manusiawi kita sangat kecewa ya. Biar bagaimana kan syarat penahanan itu kan diatur, terutama tidak akan diduga akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Ya tidak mungkin barang bukti dihilangkan, sementara barang bukti kan sudah ditahan semua. Tapi kita tetap menghargai, menghormati kewenangan yang dimiliki oleh jaksa. Dan kita juga dari teman-teman ini, tim hukumnya Nikita Mirzani, tentu juga punya hak dan kewenangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!